Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat suka-suka bertemu lagi dengan channel suka-suka suka-suka semua suka sahabat suka-suka hari ini kita akan mencoba mereview magic oven lock and lock sahabat suka-suka ini semacam disclaimer ya kami bukan reviewer handal sehingga hanya memberikan video yang sederhana kami juga penyayang kucing sehingga melibatkan kucing dalam review ini sedikit bocoran saja kami membuat review ini tanpa ikatan sponsor ya sahabat suka-suka sebelum melanjutkan pembahasan jangan lupa baca basmalah dulu ya lalu klik tombol like, share, subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kami tetap semangat membuat video sahabat suka-suka ini ubi kami beli di pasar harganya 8 ribu per kilo kami membelinya campur ada ubi umu dan ubi biasa lumayan besar-besar coba nih saya ukur ya kan lebih hampir sejengkal orang dewasa dan kalau digenggam ini lebih dari segenggam nah sekarang kita akan meng-oven ubi dengan magic oven lock and lock sahabat suka-suka kami beli magic oven lock and lock ini sekitar bulan April dan sudah beberapa kali tentu saja untuk memakainya sebelum melakukan review ini ini di bawah ada beberapa fitur bukan fitur sebenarnya keterangan mengenai makanan yang akan dipanggang dan temperatur serta waktunya dan misalkan manggang daging berapa temperaturnya dan waktunya berapa lama manggang sosis, manggang ikan, pizza dan lain-lain nah untuk ubi ini kami biasanya menggunakan waktu dan suhu yang maksimal nah kalau disebelahnya itu ada tombol temperatur tombol pengatur apinya ada api atas, api bawah atau api dua-duanya dan yang paling bawah itu tombol waktu cuman tombol waktunya sampai 60 menit ya ya sahabat suka-suka sekarang kita akan mulai untuk oven ubi sahabat suka-suka untuk diketahui sahabat di rumah kami ini dayanya 1300 watt jadi kalau oven ini 400 watt masih cukup untuk menyalakan alat elektronik yang lain nah oven listrik ini kapasitasnya 19 liter jadi tidak semua ubi yang saya beli 2 kg ini akan masuk jadi cukup tiga aja supaya matangnya merata nah ubi ditempatkan di atas pemanggan yang kayak kawat-kawat itu di bawahnya saya masukkan loyang loyang yang biasanya dipakai kue karena dari pengalaman sebelumnya masak ubi cilembu itu getahnya netes-netes ke bawah jadi mesti ada penyangganya untuk menahan getahnya nah setelah itu baru diatur temperaturnya untuk tombol yang atas temperatur ini paling tinggi 240 derajat celsius saya akan maksimalkan itu yang kedua pengaturan api api bawah, api atas, api bawah dan atas nah saya memilih api atas dan bawah nah tombol yang terakhir, yang ketiga, yang paling bawah itu adalah tombol timer atau waktu waktu itu hanya bisa di set sampai 60 menit ya begitu tombol timer ini diputer lampu indikator di bawahnya akan menyala lanjutkan aja sampai mentok sampai waktu paling lama untuk ubi ini ya ya kita tunggu sampai timernya habis sahabat suka-suka ini ubi sudah melalui dua tahap pemanggangan artinya setelah 60 menit habis saya, Pak, kami panggang lagi selama 30 menit dengan suhu yang sama nah inilah hasilnya ubinya sudah cukup matang sebenarnya 60 menit juga sudah lumayan matang tapi masih agak keras-keras gitu saya kurang terlalu suka dengan kematangan seperti itu nah jadi kami tambah lagi ovennya selama 30 menit dan ini sangat empuk, merata dan ternyata kucing peliharaan kami pun suka sahabat suka-suka sahabat suka-suka demikianlah review magic oven lock and lock yang kami beli beberapa waktu yang lalu semoga bermanfaat dan terus memacu sahabat untuk berkarya dan berkarya sekali lagi silahkan klik like, share, dan subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kami tetap semangat membuat video terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati